Sengil Cuka Hamnita Wah ada yang bulang tahun nih Sengil Cuka E Sengil Cuka E Dreamers Radio the number one streaming radio in Indonesia Udah gak kerasa ya kita udah memasuki bulan kedua di awal tahun 2017 ini di bulan Februari Dan untuk membuka bulan Februari udah ada satu idola K-pop nih yang berulang tahun di tanggal 3 Februari Si idola ganteng ini adalah jebolan dari boy group Super Junior Dan dia juga seorang makne dari Suju Sengil Cuka E Dan sekarang nih di Jakarta udah terhubung sama salah satu fans dari Kyo Hyun Super Junior yaitu Oki Annyong Oki Annyong Hai Oki Kamu ini udah ngefans sama Suju Kyo Hyun dari kapan sih? Kalo Kyo Hyunnya sih dari 2014 Wah terus kalo Sujunya sendiri? Sujunya sendiri dari 2013 Oh berarti sempet ganti bias ya kamu ya? Iya Udah biasa kalo kayak gitu Tapi apa sih yang bisa membuat kamu suka sama seorang Kyo Hyun sampe ganti bias kayak gitu? Karena perut buncitnya sendiri Kurang sixpack ya Kyo Hyun suruh olahraga dong Ki biar sixpack Jangan deh udah lucu soalnya Oh gitu Oh iya kamu nonton gak konser mereka ketika mereka dateng ke Indonesia? Oh belum sempet Berarti kamu belum sama sekali nonton Suju di Indonesia Kita tunggu aja ya kedatangan Suju nanti Di tahun ini mungkin siapa tau amin Kamu harus nonton berarti Ki Terus aku juga mau nanya dong udah berapa kali sih Suju dateng ke Indonesia? Yang kau tau sih udah 6 kali 6 kali ya udah banyak banget dari awal tahun 2010 kalo gak salah ya Di tahun 2010 sampai sekarang Sampai tahun lalu di tahun 2016 Nih bagaimana nih menurut kamu solo karirnya Kyo Hyun sesukses apa sih dia disuju? Kalau Kyo Hyun sih untuk solo karirnya Aku bilang sukses terutama untuk Elf ya Soalnya dia itu kan makna yang potensial banget Banget Iya Dia juga suaranya kan bagus tuh Jadi menurutku dia sampai ngeluarin ku album tuh keren banget Keren ya dan sepertinya banyak juga yang jatuh cinta sama lagu terbaru Kyo Hyun Yang judulnya Blah Blah sama Still Iya still betul Oh iya Opa Kyo Hyun ini kapan sih masuk ke dalam wamil mengikuti wajib meliter? Katanya sih tahun ini cuma belum dipastikan kapa Aduh semoga yang terbaik untuk Kyo Hyun Opa ya Pastinya kamu bakal kangen banget dong ya Ki Udah siap belum dia masuk wamil? Udah siap banget Oke deh kita nungguin dia cepet keluar aja ya Tapi kenapa sih dia wamilnya malah jadi social worker? Karena kan dia sempet kecelakaan dulu Iya 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 Jadi fisiknya kurang kuat untuk ikut menteraksi Oke jadi dia disana sebagai social worker-nya ya Ada rencana gak sih Kyo Hyun atau mungkin Super Junior untuk comeback di tahun 2017 ini? Ada Ada di bulan apa tuh kira-kira? Itu belum dipastikan bulan kapan sih? Kayaknya pertengahan mungkin atau mungkin di awal kali ya? Pertengah Pertengah Kamu nih kira-kira mereka bakal gak ada super show lagi? Kayaknya sih 2018 2018 2018 Nah kamu sendiri nih paling suka sama lagu Kyo Hyun atau mungkin Su Joo Joo ya lagunya yang mana? Kalau dari Kyo Hyunnya sendiri sih aku suka bla-bla Bla-bla nyanyiin dikit dong ya bla-bla Wuuuuh keren-keren suaranya bagus loh kok gak pede sih kamu bagus-bagus Gak bagus bagus sumpah Nah terakhir nih Oki kasih ucapan untuk Kyo Hyun Super Junior dan juga untuk Super Juniornya nih Kan Kyo Hyun baru berulang tahun kira-kira ada ucapan khusus gak untuk dia? Kalau untuk Kyo Hyun 29 tahunnya ini makasih banget udah hadir ke dunia Sudah makasih banget buat dateng untuk El Semoga di tahun 29 tahun ini dia jadi pribadi yang lebih dewasa Amin Lebih sukses Amin Terus juga kalau punya pacar Kalo punya pacar Ketetan di-publish Waduh malah pengen kamu ya Yaudah Amin Amin Bye-bye Bye Radio Streaming nomor 1 di Indonesia